Terima kasih Halo Mika Friends semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersamaku Mika Zuki Hobi Nah seperti yang kita lihat Di depan kita ini sudah ada Satu buah paket Yang akan kita unboxing lagi Ini ada Ikes Keren banget Keren banget nih So gak usah berlama-lama Mari kita bongkar Buat teman-teman semua Yang sudah subscribe channel ini aku cakap terima kasih Dan buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa like, komen, dan share Terima kasih banget buat kalian yang sudah support aku Agak Agak jadi kotor Nice Nice Ini dia paketnya Ini dia Ikesnya Yuk mari kita buka protek banget ya seller ini ya Mantap-mantap Tangi-tangi ini seller nih Protek sekali ini seller Sudah kita lihat bersama-sama Mika Friends Anjay Bye Gila Wow Kira-kira nih Ikes apa ya Mika Friendsnya Waduh Pasti bertanya-tanya ya Gimana nanya Gimana nanya Ini dia Mika Friends Kali ini Ikes dari Negeri Tirai Bambu lagi Mika Friends Dan Ikesnya adalah Ini dia Wow Pagani ya Widi Cakep Ini tuh skala 1 banding 32 Metal die case model Dari GIE model Aku pernah juga ya Unboxing atau review dari GIE model Dan Emang gak mengecewakan Mika Friends Yuk Mari kita lihat Fotoknya sih simple aja ya Seperti ini doang ya Mika Friendsnya Die case model Yuk kita lihat ini Mika Friends Ini skala 1-3 Eh Wah Atasnya di Lakban dong Bawahnya enggak Atasnya di Lakban Aduh Cakep-cakep Cakep-cakep Agak keras dia Mika Friends Kosong Dan ini dia mobilnya Di dalamnya ini Kita melihat Kitab-kitab Mika Friends Dan kitab-kitabnya itu Seperti ini Oh bukan kitab Model-model Mobilnya Wow Ini ada Pagani Yang kita Akan review sebentar lagi Dan ini ada AMG ya Oh Lambo Ini ada Porsche Ini ada Mercedes Ini ada Ferrari ya Kalau nggak salah ya Ini apa nih Mercy lagi Ini Porsche juga ya Wih banyak dong Aku pikir sih Sedikit ya Ternyata banyak juga ya Variannya Wih Cakep-cakep lagi Variannya Ini Bugatti Ini Bugatti nih Anjir Keren-keren banget ya Wih Cakep-cakep Kita coba Untuk review yang lainnya Mika Friends ya Tapi sebelum itu Mari kita Lihat detailnya Seperti apa Oke Nah Ini dia Mika Friends Tampak dari samping Yang bisa kita lihat Warnanya ini tuh Wih Smooth banget Mengkilat-kilat gitu ya Mika Friends ya Anjay Detailnya juga Cakep banget ini Mika Friends Sumpah nggak bohong Bisa kita lihat Bagian peleknya ini Nih Wuuu Ada piringan cakramnya Di dalam ya kan Nah di bagian sini juga Terlihat tuh Piringan cakramnya Gila Keren banget Disini ada tulisannya Wuuu Pagani Anjay Ini bagian spionnya Kita lihat nih Karet ya Mika Friends Dan detail dalemnya Yuk Kita buka Coba buka Oh Sorry Ini Pagani Versi pintu atas Dadaa Aku tidak Tahu ya Kita bisa lihat Di dalamnya Nah Kita lihat tuh Detail dari Interiornya sendiri Bisa kita lihat Di sini tuh Kemudi Di bagian kemudiannya ini Detail banget ya Mika Friends Mungkin agak kita sedikit Miringin Nice Disini bisa kita lihat Wadah Enjoy Keren banget Mika Friends Gila detailnya Nggak main-main Walaupun harganya Lumayan murah Mika Friends Tapi kualitasnya ini Bener-bener Membagongkan Mika Friends Detailnya ini Keren banget Apalagi Kita lihat Pintunya ini Model Tutup Buka Suaranya itu Indah sekali Mika Friends Dan kita Beralih ke bagian Depannya Bisa kita lihat Bersama-sama Di bagian depannya Ini Sungguh Keren juga Mika Friends Ini kita lihat Ini bagian Headlamp Lampu depannya Ini Cakep Gila Keren Di bagian Depan ini Bisa kita lihat Bersama-sama Pemilihan Karakter Warnanya Ini berani Ini kalau dibilang Ungu Gak terlalu Ungu Tapi Enak gitu loh Ungunya Glossy dia Terus ada bagian Stripnya ini loh Wih Keren kali Menambah ketampanan Ini Bagian stripnya Cakep banget ya Penaraganya murah loh Tapi cakep banget Ya spionnya Karet ya Mika Friends Dan bisa kita lihat Di bagian kemudi Itu ada Di sebelah kiri ya Biasalah mobil-mobil sport Eropa Kemudi itu Sebelah kiri selalu Keren ya Dan untuk tampilan Sebelah kanan Juga Sama ya Dengan tampilan Sebelah kirinya Tidak ada Perbedaan apa-apa Cuman keren banget Ini Sumpah Beneran keren banget Ini Gak sia-sia Kita coba zoom Di bagian ini Tertulis Tulisannya Kalau gak salah Hossio Apa Hulois Pagani Pokoknya belakangnya ini Tulisannya Pagani Mika Friends Kita coba Buka pintunya Wuuu Cakep Gila Nah Bisa kita lihat Bersama-sama Ini bagian Rim tangan ya Kalau gak salah ya Rim tangan Aku belum pernah Bawa mobil sport Jadi ya Mohon maaf Kalau aku emang gak tau ya Cuman bisa kita lihat Di sini nih Bagian rim tangan Pemilihan joknya juga Joknya ini plastiknya Mika Friends Ini sepertinya Kenok gitu Kenok ya Gila Ganteng banget ini Sungguh ganteng banget Ganteng Ganteng Keren abis Pemilihan warnanya juga Wuuu Cakep Ada Piringan cakramnya juga sih Di belakang ini Berarti dia Double cakram ya Kalau di motor Istilahnya ya Keren abis Mantap Sekarang kita Beralih ke bagian belakang Bisa kita Lihat bersama-sama Di Sini Mika Friends Di bagian belakang itu Tuh Ada tulisan Pagani ya Mika Friends Di sini nih Tulisan Pagani Oh Waira Yes Yes I see Di sini baru kelihatan jelas nih Tulisannya Waira Pagani Wuuu Anjay Dan ini kenal potnya Mika Friends Ada empat Mufflernya Wih Kok goyang Oke Bagian belakangnya Seperti ini Ini ada Ini kayak Lampu stop ya Dan bisa kita coba Buka bagian belakangnya Ayo Bisa gak sih Bagian belakangnya Dibuka Sebentar Yang bisa dibuka Bagian mananya sih Apa Gak bisa ya Apa aku yang salah Nah Ternyata dari tadi Buka itu Seperti ini Mika Friends Wuuu Camput Nice Wuuu Ternyata Buka bagian Kap mesin belakangnya Seperti ini Mika Friends Tuh Kita lihat Anjir Cakep ya Mika Friends Nah Kita lihat bersama-sama Bagian Dalaman mesinnya Seperti ini Mika Friends Waduh Ada roll bar Pake roll bar Segala Di situ Keren sih Mantap Mantap Keren banget Cakep sih Di bagian depannya Bisa dibuka Gak juga Gak sih Wuuu Bisa dong Ternyata Tapi agak keras Mika Friends Tuh Di bagian depannya Plong Gini aja Tidak ada Action apapun Mika Friends Cuman plong Gitu aja Mika Friends Plong Gini aja Tidak ada action Apapun Dan Di bagian lampunya Seperti ini Kita lihat Mika Friends Dan untuk rodanya Juga Tertep ya Mantep sih GGWP Keren Abis nih Mika Friends Mantep Sekarang Mari kita intip Bagian bawahnya Mika Friends Nah Bagian bawahnya Itu simple aja Mika Friends Disini kita bisa lihat Ini speaker Kayaknya Ini tempat baterai Karena ya Kita tau sendiri ya Ini Bisa nyala Tidak nyala Oke Yuk Kita buka dulu Eh Ini gak perlu dibuka Tinggal cabut aja nih Nice Sudah dicabut Biasanya sih bunyi nih Wuuu Anjir Si Si selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati